Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Suardi Amir disini di channel Merdeka Belajar Free Daily Knowledge and Step-by-Step Tutorials Selamat Merdeka Belajar, tahukah Anda bahwa Classpoint versi kedua ini sangat kaya akan presentation tools-nya Atau tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan presentasi interaktif dengan peserta didik kita Bagaimana cara menggunakannya? Yuk kita simak video tutorial selengkapnya Sahabat Merdeka Belajar, pada saat ini kita sudah sampai di aplikasi PowerPoint Dan disini saya sudah sampai ke tab ingno Classpoint Saya sudah login dan ini adalah beberapa fitur yang telah kita sampaikan di video sebelumnya Bagi sahabat yang ketinggalan videonya bisa lihat di deskripsi dari video ini ya Kemudian saat ini kita akan membahas mengenai presentation toolkit yang dimiliki oleh Classpoint versi kedua ini Pasti ada sedikit yang berbeda atau bahkan jauh lebih luar biasa daripada Classpoint versi pertama Kita langsung lihat apa saja yang ada di versi kedua ini Nah sahabat Merdeka Belajar, disini ada beberapa fitur baru yang tidak ada sebelumnya di versi pertama dan sekarang sudah ada di versi kedua Kita langsung cobakan satu persatu ya Kita pertama cobakan di bagian annotation Annotation disini ada yang berbeda Kita coba pergi ke sini, annotation itu akan berada di bagian bawah, disini ada pen Kalau di sebelumnya tidak bisa kita tebalkan sahabat Merdeka Belajar pennya Nah saat ini annotation di Classpoint versi kedua kita bisa tebalkan Misalkan kita akan menggunakan warna merah Nah seperti ini, nah ini kita bisa tebalkan sahabat Merdeka Belajar, lebih tebal lagi Kalau kita mau lebih tebal lagi bisa lagi pilih ini dan akan lebih tebal lagi Gitu ya sahabat Merdeka Belajar, keren kan? Jadi kita bisa mencoret-coret layar langsung di PowerPoint kita Hanya menggunakan annotation dari Classpoint Kemudian sahabat Merdeka Belajar juga ada highlighter-nya Atau kalau dalam bahasa sehari-hari saya mengenalnya dengan nama Stabilo Itu merek ya, dan itu juga bisa kita tebalkan Mulai dari yang tipis seperti ini, kemudian lebih tebal lagi Dan kita mungkin pakai warna kuning dan kita pakai yang paling tebal Seperti ini, nah keren kan? Sahabat Merdeka Belajar itu adalah anotasi yang dimiliki Classpoint saat ini Dan ini juga kita bisa hapus ya sahabat Merdeka Belajar Semuanya bisa kita hapus, keren ya? Nah selanjutnya sahabat Merdeka Belajar kita lihat lagi apa yang ada Nah sekarang ini Classpoint versi kedua sudah ada shapes-nya Nah shapes ini sangat bermanfaat sekali bagi kantor kan sahabat Merdeka Belajar Yang mungkin mengampu mata pelajaran, matematika, seperti itu Nah shapes-nya ada di mana? Shapes-nya ada di sini sahabat Merdeka Belajar Nah shapes-nya ada bermacam-macam Ada bentuk kotak, ada bentuk lingkaran, versi G3 Ada bentuk garis, dan juga kita bisa memberikan kayak semacam petunjuk seperti itu Coba kita coba yang kotak ya Jadi kotak itu seperti ini Nah keren banget kan sahabat Merdeka Belajar Warna kotaknya juga kita bisa atur Misalkan saya mau warna merah Nah seperti itu Kita mau buat lingkaran juga sudah sangat memungkinkan Saat ini lingkarannya nggak perlu lagi kita mikir ini bulat nggak ya? Lingkarannya dia langsung otomatis Yang segitiga seperti ini Nah keren banget sahabat Merdeka Belajar Dan ini kita bisa buat lingkaran yang ada isinya Atau mungkin kita buat maaf segitiga yang ada isinya kemudian lingkaran Begitu juga dengan kotak Nah seperti itu ya sahabat Merdeka Belajar Baru nanti dipadu dengan annotation-nya Kita pilih yang agak kecil Nah misalnya ini sudut A, ini sudut B, ini sudut C, dan ini sudut D Keren ya? Sahabat Merdeka Belajar itu adalah shapes yang dimiliki oleh kelas point versi kedua Selanjutnya sahabat Merdeka Belajar Saat ini kelas point juga memiliki text box Jadi misalnya sahabat Merdeka Belajar sudah buat shapes tadi Misalnya buat shapes Yang ada isinya saja Saya pilih warna ungu atau warna pink Nah kita bisa menambahkan text Ya kalau misalnya sahabat Merdeka Belajar tidak mau menulis seperti ini Nah kita bisa gantikan dengan Kita hapus dulu yang ini ya sahabat Merdeka Belajar Kita hapus dulu Nah kita ganti dengan text box Text box-nya ada di sini Nah jadi kita bisa memberikan tulisan Nah langsung keluar Keren? Nah tinggal ditulis HBC misalnya Oke kemudian di bagian ini kita berikan lagi Misalnya CDF Nah gitu ya Keren banget Dan di sini sudah ada langsung clue-cluenya Itu adalah text box yang dimiliki oleh versi kedua Selanjutnya di versi pertama sudah ada whiteboard Ya backgroundnya Dan di sini juga sudah masih ada ya Cuma dia lebih banyak lagi variannya Sahabat Merdeka Belajar dan bentuknya juga lebih banyak Nah seperti ini Ini adalah whiteboard yang dimiliki oleh kelas point saat ini Kalau untuk mengganti background dari whiteboard-nya Kita pergi ke bagian ingno balik lagi Kemudian di bagian ini Nah di sini kita tinggal masukkan ya Background whiteboard yang akan kita pilih Misalkan kita pilih salah satu gambar saja Nah katakanlah seperti ini Kita pilih nama whiteboard-nya Misalkan A aja dulu Kemudian kita pilih tambah Lalu sahabat Merdeka Belajar kita slideshow lagi Kita pergi ke bagian whiteboard tadi ya Nah di sini Nah ini adalah whiteboard Kita tadi memasukkan whiteboard yang berbeda Masukkan whiteboard Sampilkan whiteboard yang disesuaikan Nah ini ya Sahabat Merdeka Belajar yang tadi kita pakai Nah kita tinggal pakai Nah dia akan seperti ini Ini adalah whiteboard-nya Jadi kita sebagai guru Tinggal menyesuaikan saja Kita mau menulis apa Nah misalkan coret ini Coret ini Coret ini Seperti itu Keren banget kan Kalau misalnya mau pakai whiteboard yang default Dari class point Itu sudah ada di sini Misalkan seperti ini Sahabat Merdeka Belajar Nah keren ya Kita pilih anotasinya Misalnya di sini warna hitam Nah kita buat seperti ini Kita buat seperti ini Seperti ini kita tulis Keren banget Jadi ya sahabat Merdeka Belajar itu Cara penggunaan dari whiteboard Oke Nah selanjutnya Fitur yang ada di class point Versi kedua ini Yang keren Sahabat Merdeka Belajar Ada namanya Dragable Objects Jadi objek-objek yang ini Memungkinkan untuk kita Pindah-pindahkan ke Sesuai dengan tema Yang kita buat Nah saat ini Saya mencoba untuk Membuat tema Energi terbarukan Dan energi yang tidak terbarukan Nah bagaimana cara Menggunakannya Pertama yang harus kita lakukan dulu Adalah kita menyettingnya Sahabat Merdeka Belajar Kita setting Ini nanti bisa digerakkan Atau tidak bisa digerakkan Nah caranya Sahabat Merdeka Belajar ini Kita block dulu Dengan cara tekan Control Seperti ini Kita tahan Controlnya Nah seperti itu ya Kemudian kita pilih Dragable Objects Seperti ini Nah di bagian ini Sahabat Merdeka Belajar Ada tulisannya Drag Disable Nah kita Hidupkan Hidupkan Nah nanti disini Ada terlihat 5 Berarti 1 yang belum tercentang nih Nah kita centang lagi Nah ini sudah ada 6 yang bisa Didrag Berarti kita ada punya 6 Kita coba kan langsung ya Nah seperti ini Kemudian Sahabat Merdeka Belajar Setelah sampai di slideshow Seperti ini Kita pilih ini Bagian bawah Dragable Objects Oke Nah setelah itu ini Kelihatan nih Sahabat Merdeka Belajar ini Sudah bisa terpindah-pindahkan Misal energi terbarukan Energi terbarukan matahari Nah keren Kemudian angin Dan air Nah ini bisa Kita pindah-pindahkan Kemudian Di bagian yang energi Tidak terbarukan Ada batu bara Ada minyak Dan ada Tenaga nuklir Nah keren ya Sahabat Merdeka Belajar Ini bisa kita jadikan Sebagai Kegiatan pembelajaran Yang sangat menyenangkan Ini untuk di IPA ya Sahabat Merdeka Belajar Kalau yang materi yang lain Ini sangat memungkinkan Sekali Oke Nah selanjutnya Yang akan kita cobakan adalah Timer dan stopwatch Kerennya Kelas poin versi kedua sekarang Sahabat Merdeka Belajar Dia memiliki fitur yang baru ini Namanya timer and stopwatch Bagaimana cara menggunakannya Kita pergi ke bagian bawah Ini ada tulisannya timer Oke Nah di bagian ini Kita bisa menentukan Ini berapa menit Misalkan kita tulis Ini adalah Satu menit Oke Dan ini adalah detiknya ya Nah Selanjutnya Kita pilih-pilih timernya Kemudian kita pilih Bunyi Kalau misalnya sudah habis waktunya Nah kedengeran ya Ya Gitu ya Itu alarm dari suara waktunya Bisa dipilih Dan Bisa juga kita menggunakan ini Sebagai stopwatch Berapa lama Misalnya nanti kita bisa hentikan Gitu ya Dan ini kita bisa Fullscreen kan Seperti ini Jadi layarnya Pakai projector Itu keren sekali nanti Karena bisa dia Terlihat besar sekali Oke Kemudian Kita misalnya Pilih Mulai Ini kita pakai timernya Jadi dia akan menghitung mundur Seperti ini Keren ya Dan kita bisa jeda Gitu Misalnya pas lagi kita ngomong Menjelaskan kita jeda dulu Baru Kita lanjutkan lagi Keren banget kan Versi kedua ini Next Yang akan kita bahas adalah Mengenai Embed browser Keren banget ini Sahabat mereka belajar Embed browser ini adalah Memungkinkan kita Untuk melakukan Membrowsing Atau browsing Di dalam Microsoft PowerPoint Tanpa harus keluar Dari aplikasi ini Caranya adalah Kita pergi ke Bagian ini Ini ada tulisan browser Di bagian bawah Nah Dia langsung masuk ke browser kan Oke Kita tinggal masukkan Misalnya Kita masukkan disini Adalah minyak bumi Oke Kita ambil Di gambar Nah Seperti ini Ini kita tinggal Ambil ya Sahabat mereka belajar Kita masukkan Ke dalam slide Misalkan ini Nah Kita bisa langsung Masukkan ke slide Ini kita hapus Nah Keren banget kan Sahabat mereka belajar Dia langsung Masuk ke dalam Slide kita Mantap sekali Sekarang versi kedua Nah Yang akan kita bahas Selanjutnya adalah Kita akan membahas Mengenai name picker Nah Sahabat mereka belajar Pasti sudah familiar Sekali dengan Yang seperti ini ya Sama seperti Di aplikasi sebelah Nah Di kelas point Versi kedua ini Sahabat mereka belajar Tidak perlu harus Keluar jauh-jauh ya Ke aplikasi yang lain Tapi di dalam Satu Class point ini aja Sudah punya Name picker Seperti ini Nah Caranya Sahabat mereka belajar Kita tinggal pilih Disini Di bagian bawah Ada tulisan name picker Nah Karena ini tidak ada peserta Sahabat mereka belajar Jadi tidak bisa Ditampilkan Maksudnya Di slide saya ini Tidak ada orang yang bergabung ya Bisa ubahnya menjadi Tampilan kartu Ya Tampilan kartu itu Seperti yang versi pertama Nah Versi roda itu adalah Kalau misalnya Sahabat mereka belajar Disini sudah punya Peserta Nah sayangnya disini Saya tidak punya Sayangnya bisa memperlihatkan Seperti ini Jadi kalau misalnya Sahabat mereka belajar Kelasnya ada kurang lebih 36 atau 22 orang Disini Nama-nama mereka Akan muncul Dan tiket tinggal Tiket tinggal Nanya spin aja Yang mana kita mau Minta mereka untuk maju Atau untuk Yang lainnya Keren ya Sekarang Nah yang paling keren juga Sekarang adalah Share pdf nya Itu jauh lebih Fleksibel ya Sahabat mereka belajar Nah share pdf nya Itu ada disini Nah share pdf nya Sekarang lebih Lebih keren Sahabat mereka belajar Agak sedikit berbeda Dengan Di sebelumnya Kita bisa langsung Buka pdf nya Ataupun kita bisa Bisa langsung memberikan Ke peserta didik kita File dari ini Dengan cara mereka scan ini Gitu ya Keren banget sekarang Jadi share pdf nya Bisa juga pilih semua Disini termasuk anotasi Termasuk whiteboard Itu bisa kita masukkan Jadi kayak misalnya Ini hasil coret-coretan Kita tadi Ya Jadi itu bisa langsung Otomatis sekarang Sahabat mereka belajar Kalau dulu share pdf itu Hanya pdf nya saja Tapi tidak ada hasil Coret-coretannya Nah sekarang Kita bisa memberikan Hasil coret-coretannya Juga kepada peserta didik kita Supaya mereka Nanti bisa mengulang-ulang lagi Pembelajarannya di Rumahnya masing-masing Keren banget Sahabat Merdeka Belajar Jangan lupa dicoba ya Jika ada kendala Jangan sungkan untuk Tulis komentar Di kolom komentar Terima kasih Sahabat Merdeka Belajar Demikian tutorial singkat Bagaimana cara Memanfaatkan Presentation tools Yang ada di Classpoint versi kedua Sampai jumpa di video Tutorial selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax